Pemirsa proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Pasuruan banyak diwarnai aksi protes dari saksi Parpol serta saksi Paslon Capres-Cawapres. Khusus untuk rekapitulasi perolehan suara Capres-Cawapres, saksi dari Paslon Capres-Cawapres No. 3 menolak hasil dan tidak menantangani berita acara rekapitulasi. Proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Pasuruan yang seharusnya berlangsung sejak kabis hingga Sabtu lalu diwarnai banyak aksi protes. Banyaknya protes dari saksi Parpol serta saksi Paslon Capres-Cawapres membuat rekapitulasi berjalan alot dan baru selesai pada minggu dini hari sekitar pukul setengah satu. Khusus untuk rekapitulasi perolehan suara Capres-Cawapres, saksi dari Paslon Capres-Cawapres No. 3 menolak beberapa hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak menantangani berita acara rekapitulasi tingkat Kabupaten. Namun KPU menegaskan hal tersebut tidak menjadi kendala dan menyatakan hasil rekapitulasi tetap sah karena saksi dari Paslon lain serta saksi dari DPD dan partai politik lainnya mau atau bersedia menantangani berita acara rekapitulasi. Selanjutnya, BPN RI. Tadi yang terakhir tadi itu hanya administrasi soal berguna HPD dan seterusnya, tapi itu tidak mempengaruhi perolehan karena perolehan itu tidak ada di pergunaan lainnya. Tadi juga ada saksi yang tidak mau tanda tangan sendiri, bagaimana itu? Itu hak, tidak tanda tangan itu hak, tapi yang wajib tanda tangan adalah KPD, beserta saksi yang hadir yang bersedia tanda tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.